Intro Tahun ini Serikat Safirian merayakan peringatan penting dalam sejarah berdirinya Serikat ini yaitu disahkannya konstitusi oleh tahta suci dan dikeluarkannya surat wasiat oleh Bapak Pendiri Santo Guido Maria Comforti 100 tahun yang lalu Bagaimanakah tahun istimewa ini dimaknai? Pilihan hidup menjadi seorang religius adalah suatu pilihan yang berisiko Ada tuntutan besar dibalik pilihan itu yakni mempersembahkan dan mengorbankan anugerah paling besar yang kita miliki dalam tatanan kodrati ataupun manusiawi yaitu kehendak bebas kita Sulit kiranya menemukan orang-orang yang berani mengambil risiko tersebut meskipun toh selalu ada Saya adalah satu dari kelompok kecil itu Saat ini saya tengah berproses untuk sampai pada titik penyerahan diri secara utuh dan total kepada Allah Saya adalah Frater Serikat Misionaris Safirian yang berkaul sementara Saya hidup dalam semangat dan karisma Safirian Semangat itu ialah persatuan dengan pribadi Kristus Misionaris Bapak, pusat kehidupan kami Sumber dan inspirasi pemikiran, cinta kasih dan tindak laku kami Karisma itu ialah mewartakan kabar gembira kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum mengenalnya Inilah ilham yang diperoleh Bapak Pendiri, Santo Guido Maria Conforti Yang kemudian mempesona banyak orang Dan saya secara pribadi Untuk turut ambil bagian Dalam misi yang diwariskan sendiri oleh Yesus Sebelum kenaikannya ke surga Hidup di bawah naungan konstitusi merupakan kompas yang mengarahkan saya pada tujuan dasar hidup seorang Safirian Konstitusi menjadi pengingat ketika saya tersesat dan kehilangan arah Di dalamnya, saya menemukan nasihat-nasihat dalam pelbagai dimensi kehidupan Seperti rohani, rasuli, studi, dan hidup bersama Dengan kepatuhan melaksanakan semuanya Saya dihantar untuk mencapai jati diri seorang Safirian yang sejati Sebagai mana lazimnya seorang ayah yang hendak meninggal Membuat wasiat bagi anak-anaknya Demikian pula yang Santo Guido Maria Conforti lakukan Ia meninggalkan warisan yang sangat bernilai bagi anak-anaknya Yaitu surat wasiat yang ditulisnya satu abad yang lalu Masing-masing anaknya menimba kekuatan dan inspirasi dari wasiat itu Bagi saya, ada suatu peneguhan dan kekuatan yang saya peroleh dari surat wasiatnya Pertama, saya diyakinkan bahwa hidup sebagai seorang Safirian merupakan panggilan yang agung dan mulia Panggilan yang mendekatkan saya pada Kristus Dan membawa saya pada suatu kehidupan baru yang mulia Kedua, Guido meninggalkan nasihat-nasihat penting Untuk menghindarkan diri dari pelanggaran terhadap kau-kau Ketiga, nasihat tentang hidup iman Yang mendorong saya untuk selalu menimba inspirasi dari Yesus Dalam dan melalui doa Dengan demikian, hidup saya menjadi perwujudan kehidupan batin Kristus Momen Yubilium Konstitusi dan Surat Wasiat Menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan perjalanan serikat Mengoreksi hal-hal yang bertolak belakang dari karisma Dan membuat strategi baru untuk misi yang semakin menantang pada zaman ini Akhirnya, saya mengucapkan selamat merayakan Yubilium Konstitusi dan Surat Wasiat Dengan semangat reflektif dan berubahan Terima kasih telah menonton!